Tiga bangunan yang terdiri dari sebuah bengkel bajai dan dua unit warung nasi berlokasi di Jalan Duri Utara Raya, Tambora, Jakarta Barat, Ludes Terbakar. Tidak hanya itu si jago merah juga melalap sebuah ruang kelas di lantai 4 milik sekolah pelita yang berada di samping bengkel. Bahkan api dengan cepat membesar dan ikut membakar dua warung nasi yang berada di depan bengkel. Petugas pemadam kebakaran yang datang dengan 20 unit mobil pemadam baru berhasil menjenakan si jago merah satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kasus kebakaran ini masih ditangani oleh Polsek Tambora.